jadi kali ini kita akan makan unboxing sebuah ini ya power supply ini adalah power supply keluaran dari Alenco ya nih DC power supply tipenya DM340MVZ ya Alenco ini disini engineer in Japan ya Alenco itu adalah brand Jepang ya tapi sudah dirakit di Cina karena ya sekarang ini semua barang elektronik pasti ya sudah dirakit Cina ya mau dari manapun brandnya nah kita coba lihat ya bagian samping-sampingnya sekelilingnya ini kadusnya besar sekali ya karena polsupnya juga besar ini kurang lebih sama aja tuh di sini ada kayak gambaran dari polsupanya tuh tapi dia belok gitu ya di siku bentukannya nanti seperti ini nih ya jadi sama semua yang kurang lebih tulisannya dibalut oleh kardus coklat dan tulisannya warna biru kalau bagian atas sisi polos ya polos bagian bawah juga polos Oke ini berat sekali langsung aja kita unboxing ya kita buka kardusnya oke sekarang kita coba ya buka ya Nah ini karena barangnya agak berat ya ini kita lihat dulu nih oke jadi ini kita dapatkan ya ketika kita membeli power supply Alenco DM340 MVZ kita dapat kartu garansi ya ini garansinya 6 bulan ya dan dia disebutnya PTL KJA akun ekonomi KJA buddy lalu disini kita dapat instruksi manual ya oke kita lihat buku manualnya nah kita bisa lihat spesifikasi disini nah disini tipenya 340 MV ya MV itu diciptakan khusus untuk pas Indonesia ya jadi input voltage itu sesuai dengan listrik Indonesia yaitu 220 volt lalu dia juga outputnya outputnya bisa di adjust dari 1 sampai 15 ampere bisa diatur sesuai kebutuhan kalian nah dan untuk output karena itu bisa sekitar 30 ampere continuously konstan di 13,8 volt bisa maksimal 35 ampere Oke jadi penampakannya seperti ini nih tuh jadi dia modelnya kotak-kotak gitu ya tuh kotak desainnya nah coba kita ukur ya dimensinya berapa ya soalnya besar sekali kan kita coba ukur dengan alat ukur kita ya lebar dari sini ke sini itu sekitar 23 cm ya dan untuk tingginya dari sini ke sini ya di ininya ya soalnya kakinya ini bisa bisa di adjust soalnya dari bawah mentok sampai ini sekitar hampir 15 cm dan untuk panjang ke belakang dan kotak ya itu sekitar 23 cm ya jadi seperti itu nah makanya beratnya ini kalau menurut spesifikasi itu sekitar 9,7 kg karena dia trafo ya itu ini trafo itu kan emang berat ya nah trafo itu keunggulannya dia bisa lebih awet untuk jangka panjangnya dia bisa tahunan bisa lebih awet dan stabil juga Nah kita lihat di bahannya besi-besi gitu ya disini warna hitam tapi untuk bagian atasnya dia agak kayak kulit jeruk gitu ya tuh ada kulit jeruknya dan disamping ada kayak kisih-kisih untuk pendinginnya tuh lalu bagian belakangnya juga ada pendingin ya ada kisih-kisih buat kipas dan pendingin nah disini ada colokan power outletnya powernya dari sini terdapat kabel nah jadi biar samping kanan kiri semua sama aja waduh berat sekali nah yang kanan nggak ada ya polos nah oke nah untuk bawahnya seperti ini ya tuh bawahnya dia kakinya model seperti ini ada karetnya di sini karet kone plastik berarti oke nah kita lihat fitur-fiturnya ya kalau kita lihat di sini yang di sini ini menunjukkan voltage meter ya display voltage jadi bisa di adjust dari 1 sampai 15 kita bisa adjust di sini di sini kita bisa adjust dari 1 sampai 15 volt nah biasa kalau radio komunikasi di rick gitu ya rick atau SSB atau apapun itu biasa mainnya di 13,8 volt ya tapi karena dia analog ya nah di sini dia udah ada fiturnya nih jadi kalau kita pelan-pelan nanti di sekitar range 13,8 dia akan ada coklokan gitu nah disini udah 13,8 coba kita nyalain aja ya kita buktikan nah kita udah colokin ke power listrik dan kita nyalakan di sini tombol power roundnya nah nyala nah disini masih tuh dia nggak bergerak ya karena ini kita set minimum jadi bisa dengan nol ya nah kita coba naikkan ya ini kita bisa adjust voltasi di sini dengan knop di sini kita naikkan dari 1 sampai terus pelan-pelan nah 2 3 4 5 6 jadi seperti itu ya kita bisa naikkan pelan-pelan nah nanti pasti 13,8 dia itu akan ada kayak jegelokan gitu ya nah ini jegelokannya nih ini 13,8 volt jadi kalau kalian penggunaan buat rig atau SSB ataupun apapun itu yang butuhnya 13,8 ini udah disediakan fiturnya bisa lanjut terus sampai ke 15 ya bentuknya di 15 volt ya jadi bentuknya bisa di 15 volt nah itu ini buat voltage voltasenya ya nah nanti kalau kita ampere kelihatan di sini kalau ada bebannya arus yang alir nah lalu yang di sini kan current ampere ya lalu di sini ada kayak power indikatornya nah di sini switch on offnya lalu di sini nih ini adalah fuse fuse jadi ya buat securing ya nah ini fuse nya 8 ampere ya kalau misalnya putus tuh dimana kita gantinya di sini lalu di sini tuh ada kayak adjustment tadi ya voltage adjustment 1 sampai 15 volt lalu di sini nah di sini ada kayak lighter gitu ya yang kayak di mobil-mobil gitu nah ini tuh buat c-grade gitu kan ini bisa maksimal 10 ampere arusnya tuh tuh jadi colokin di sini bisa ditutup ini light lighter ya sebutannya biasanya umumnya lalu di sini ada output terminalnya ini ada merah dan hitam di satu nah biasa jepit di sini ya dililit jepit gitu kan dia bisa maksimal 35 ampere ini yang maksimal di sini nih jadi jepit aja atau di colok gitu kan nah lalu di sini ada kayak semacam snap-in output terminal nah di sini ya tuh kita bisa jepit kabel disini tuh soketnya dia maksimal 6 ampere ya kalau yang di sini jadi di sini maksimal 10 ampere di sini yang paling gede nih 35 ampere dan di sini yang kecil bisa 6 ampere ya jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya biasa colok-colokan kayak gini udah disesuaikan nih ya jadi ini lengkap ya sangat lengkap sekali bisa ada lighter ini model seperti ini ada juga yang model seperti ini dan dia juga ada cooling fan nya jadi ya bisa tahan lama lah ini diharapkan karena juga trafo ya trafo itu dikenal lebih awet untuk jangka tahunan ya dia bisa jangka panjang sekali tapi kelemahannya dia agak berat aja jadi susah dipindah-pindah ini 9,6 kg ya bisa dibayangkan lah sendiri 9,6 kg Oke jadi gitu aja ya ya Unboxing dari Paul Supply Alinco DM340MVZ ya jadi ini adalah Paul Supply trafo jenisnya jadi cukup besar dan berat tapi dia memiliki keunggulan yaitu soket yang lengkap ya ada banyak soket-soket ya jadi sesuai dengan kebutuhan kalian dan ini juga bisa di adjust dari 1 sampai 15 volt fleksibel Oke jadi gitu aja kalau kalian tertarik kalian bisa cek di toko kami jadi di corner ada di toko bayi dan shopee link ada di deskripsi ya pokoknya tenang aja barang-barang kami jual pasti baru original dan bergaransi resmi tentunya kami juga akan bantu after service-servicenya jadi jika ada apa-apa tinggal yang sudah berhubungi kami kami akan bantu proses klaimnya sampai beres pokoknya berhubungi gitu lah Oke jadi gitu aja ya